Pemirsa pelaku pembacokan di dalam masjid yang menewaskan seorang pria di Sukasari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, akhirnya terungkap. Polis, maksud kami Polres Sumedang berhasil meringkus pelaku yang masih warga sekitar lokasi kejadian. Pelaku diindikasikan mengalami gangguan kejiwaan. Tim Reskrim Polres Sumedang dan Polsek Tanjung Sari berhasil meringkus kur pelaku pembacokan di dalam masjid di Sukasari, Kabupaten Sumedang, yang menewaskan seorang pria bernama Mas Likin pada Kamis malam kemarin. Kurang dari 24 jam pelaku yang masih warga setempat berhasil dibekuk setelah sempat melarikan diri dari lokasi kejadian. Pihak kepolisian memastikan pelaku mengalami gangguan kejiwaan atas dasar sejumlah dokumen reka medis pelaku, serta keterangan dokter bekas langganan pelaku. Meski demikian pelaku tetap terancam jeratan pasal 338 dan 340 dengan hukuman penjara seumur hidup. Untuk sore hari ini kita melakukan rilis untuk perkara pembunuhan ya. Ini kita kenakan pasal 338 dan 340 KUHP. Untuk sementara sudah kita amankan untuk yang diduga sebagai pelaku, kita amankan yang juga masih tetangga korban. Nah ini pada sekitar pukul 19.45 pada kemarin hari, yaitu pada hari Kamis, ini korban sedang melaksanakan ibadah sholat isa' berjamaah dengan 8 orang dewasa dan juga ada makmum yang lain, makmum wanita. Kemudian dari arah belakang tahu-tahu pelaku ini datang dan langsung memukul korban ini menggunakan kapak sebanyak 2 kali sehingga korban meninggal dunia. Sementara itu dokter yang sempat menjadi langganan pelaku mengatakan, pelaku sudah tidak berobat sejak Juli 2018 lalu. Penyakit pelaku kembali muncul dengan gejala gangguan jiwa berat. Sakitnya kenapa dok? Ya itu berkaitan akibat perceraian, stres. Selama 3 tahun itu mungkin tidak berobat ke dokter. Mungkin pada orang pinter, atau pada ajangan. Kemudian ya kelihatannya memang cuma melamun, atau sembuh biasa. Tapi pada bulan Juni itu tambuh lagi. Tambuhnya dengan ada rasa curiga yang berlebihan. Ini yang bisa menyiapkan seorang menjadi agresif. Sebelumnya pada Kamis malam, seorang pria paruh bayi tewas dibacok di masjid saat tengah melaksanakan sholat isya. Pelaku yang depresi akibat perceraian memukul korban dengan menggunakan kapak hingga akhirnya meregang nyawa.